Hai assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau ajak kalian untuk DIY lagi aku mau buat rum dekor dari botol-botol bekas buat teman-teman yang penasaran ikutin videoku sampai selesai ya jangan lupa untuk di like comment dan subscribe bahan-bahannya aku gunakan adalah ini aku menggunakan satu buah botol marjan yang stikernya sudah aku copot caranya juga gampang tinggal direndam di air aja kemudian ini botol jamu yang stikernya juga sudah aku lepas ya teman-teman lalu aku menggunakan wadah bekas selai stikernya juga sama aku lepas semuanya seperti ini jadi udah bersih ya kemudian aku menggunakan tali rami kemudian aku juga menggunakan kain rendah yang cuman ada segini aja cuman seadanya lalu gunting kemudian lem lilin lalu menggunakan bunga-bunga artificial dan ini ada bunga-bunga kering udah tinggal segini kemudian aku akan mengukur seberapa banyak tali rendah yang akan aku gunakan di wadah bekas selai ini setelah itu aku gunting lalu aku tempelkan menggunakan double tape dan aku tempelkan di bagian bawah wadah selai seperti ini guys pelan-pelan ya setelah itu aku mulai menempelkan tali rami menggunakan lem lilin untuk dililitan pertama aku menggunakan lem lilinnya secara full supaya lebih kuat dan tidak copot-copot setelah itu aku tinggal gulung-gulung-gulung sampai ke bagian yang mendinginkan dan sesekali juga aku menggunakan lem untuk supaya tetap kencang nah seperti ini guys mudah banget ya untuk diikuti nah untuk yang pertama ini simple banget dan sekarang langsung ke tahap menghias aku menggunakan bunga baby bird ini bunga artificial yang udah tinggal sedikit nah ini aku tempelkan di bagian tumpukan dari tali rami yang terakhir ya jadi nggak begitu kelihatan kalau misalnya berantakan terus lanjut lagi ke botol jamu aku langsung tempelkan tali rami di bagian bawah di lilitan pertama seperti biasa lem lilinnya harus full supaya lebih kuat lalu di gulung-gulung-gulung sampai ke tempat yang kalian inginkan nah itu sesuai selera ya untuk ukurannya ini aku akan membuat setengah bagian kemudian aku tutup dengan kain rendah di bagian tengahnya seperti ini tinggal ditempelkan aja ya teman-teman lalu untuk di ujungnya aku menggunakan tali rami lagi dan aku lanjutkan ke bagian atas dari botol ini nah seperti ini teman-teman sesekali kalian boleh kasih lem supaya tali rami itu enggak mudah copot juga sebenarnya enggak dikasih bisa lem juga udah kuat sih tapi supaya lebih aman aja nah kemudian langsung ke tahap menghias aku preteli bunga-bunga ini jadi aku mau langsung tempelin aja di bagian badan botolnya jujur berkali-kali aku kena panasnya lem lilin ini tapi ya sudah lah ya aku suka buat-buat seperti ini jadi itu udah resikonya Nah aku tempel-tempelin kayak gini aja random aja ya teman-teman nah jadinya seperti ini lebih cantik ya kemudian untuk botol yang terakhir aku menggunakan botol marjan untuk bagian paling bawahnya langsung aku tempelkan tali rami seperti ini dan aku gulung sampai bagian atas bagian leher dari botol ini kelihatannya sih emang gampang ya cuman ini makan waktu juga sih teman-teman karena kan emang harus rapet ya jadi harus sabar ekstra sabar banget nah untuk bagian leher botolnya bakal aku tempelin menggunakan sisa kain rendah ini nah sebenarnya aku tuh mau menempelkannya dengan dilipat-lipat kayak gini guys supaya membentuk rempol jadi kayak mekar gitu cuma karena kain rendahnya terbatas jadinya ya nggak mekar sama aja terus aku lepaskan bagian kawat atasnya lalu untuk sebelah sini aku lilit lagi menggunakan tali rami tapi nggak sampai keseluruhannya ya guys jadi cuman sampai leher dari botolnya aja kemudian untuk bagian sambungan-sambungannya ini aku tutup menggunakan daun-daun lalu bunga yang tadi dan bunga matahari ini nah simple banget kan teman-teman untuk menghias ini tuh sesuai selera kalian aja ya nah ini udah jadi tapi kayaknya masih kurang aku mau tempelin juga bunga-bunga putih ini oh ya ini aku random untuk tempelin pita di botol jamu jadi aku lanjut lagi ke botol marjan aku mau tempelin bunga-bunga baby bird ini yang udah tinggal sedikit supaya seragam aja tiga botol ini nah ini aku tempel random di keseluruhan dengan botolnya kemudian aku tempelkan juga bunga matahari di bekas tempat selai supaya ada warnanya gitu ya lebih cerah dan aku tempelkan juga bunga-bunga kecil ini nah seperti ini teman-teman hasil akhirnya gampang banget ya kalian bisa ikutin ini di rumah terima kasih buat teman-teman yang udah tonton videoku sampai selesai jangan lupa di like comment dan subscribe dan jangan lupa juga untuk di share di social media kalian sampai jumpa di video-video yang selanjutnya ya bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax